Hai Cubos! Selamat datang kembali di Cubicle Tadi sebelumnya kita udah jelasin kalo kita habisnya mau bahas tentang lirik lagu bahas-bahasa Dan orang ini jago sekali tentang bahasa Indonesia Hah? Gua juga jago bahasa Indonesia? Ada ya lebih jago gitu bahasa Indonesianya? Ini lebih jago lagi dari dulu Serius Perasan kan? Ini gua di videonya, kita lihat ya Sebetulnya kenapa gua bikin lirik bahasa Indonesia adalah Pertama, gua merasa bahwa dengan bahasa Indonesia Gua bisa menulis lirik yang familiar Gua bisa menyanyikan juga dengan rasa yang akrab gitu Kalo gua nulis pake bahasa Inggris atau bahasa lain Ini bukan bahasa gua sehari-hari Tapi kalo bahasa Indonesia gua bisa lebih memahami Menjiwai Bebas dari rasa takut soal grammar Intinya sih merasa lebih familiar dan lebih merasa akrab aja sama bahasanya Karena ya ini bahasa kita gitu, bahasa gua Bahasa Indonesia Bicara dengan siapa Nah itu udah videonya Masih merasa jago bahasa Indonesia gak? Enggak sih gue kayak langsung nothing gitu Kayak gak ada apa-apa aja gitu Cukung banget gitu kan gue Kita panggil aja langsung Langsung yuk 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 Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Ke tempat kita Terima kasih Silahkan Duduk Enggak Katanya gak mesti kaku-kaku banget Ternyata bahasa Indonesia tuh banyak banget yang belum dipelajarin Lumayan kompleks Iya banyak Ya seperti bahasa pada umumnya sih Banyak ininya ya Banyak jenisnya dan banyak macamnya Gue sebenernya juga gak jago-jago amat sih Tapi gue lagi film jago-jago banget Lebih tempatnya jago bikin liriknya sih Iya Jadi gue gak jago bahasa Indonesia gila Mengambil kata-katanya tuh dari mana? Oh ngambil kata-katanya dari inspirasi sih Inspirasi kan datangnya dari mana aja sih Nah aku pengen tau kan kalo inspirasi itu ya pastinya kalo aku bikin lagu misalnya Ya dari kata-kata yang aku tau Nah kayak ini kan tau banyak banget Itu awalnya gimana? Suka hobi baca kamu sebesar bahasa Indonesia Iya sedangkan bahasa Indonesia kan tebal banget tuh kan Atau apa sih? Jadi bokap tuh emang Seorang sastrawan Dan beliau nulis novel Nulis puisi Nulis untuk teater Dan lain-lain Jadi itu emang Dari kecil gue udah terbiasa banget sama hal-hal seperti Pegelaran puisi Teater dan Ya hal-hal yang berbau Eh yang dirana itulah Banyak kata-kata yang sebenernya kita suka jarang denger ya Dan salah satu contoh lagu lu ada yang Gue gak tau Typhoon 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 tau itu ya? Termando Bener-bener Typhoon Angin Typhoon itu Sebetulnya lagu itu intinya adalah Nasehat orang tua ke anaknya Waktu itu anak gue lagi dalam kandungan Dan gue berpikir untuk Kayaknya lagu ini bisa jadi pesan buat dia nanti ketika dia udah besar Dan mungkin dia lagi mengalami kalut atau sedih Lagu ini mungkin bisa jadi pesan buat dia Sama aku pengen tanyain nih Aku suka banget sama batik Ka Iga kenapa selalu pake batik? Ya kalo batik pada awalnya itu sebenernya Pertama kali barat suara manggung itu kita berpikir kayak Ini kita musik udah jadi nih Terus kita bikin secara visual yang menarik apa ya Dari wardrobe gitu Terus berpikir bahwa yaudah kita pake wardrobe yang sama setiap kita manggung Awalnya emang lucu-lucuan aja dan bener Pas ketika gue naik Terus panggung mereka udah tertawa lah Gatuhin semua segala macem Cuman kemudian itu akhirnya jadi impact yang seru gitu Dan orang-orang Orang jadi inget Jadi track mark lo sekarang adalah dengan batik Indonesia tuh kaya dengan bahasa Kaya dengan tempatnya Dan kemudayaannya luar biasa Kita mau tes nih Kita mau ngetes Katakan Gua kan jago pada Indonesia nih Aduh Aduh Gua jago Apakah bener ini pengetahuannya Iga tentang bahasa Indonesia ya Apotik atau apotek? Apotek Gua gak yakin sih Cuman gua berdasarkan ada profesi namanya apoteker Bukan apoteker Ya bener Bener Gua juga gak tau Hebat Yang bener itu apotek karena menurut KBBI Kata dasar dari apoteker Oke itu Satu lagi nih Kemana itu harusnya disambung atau dipisah? Kemana? Juga bisa jawab gua Itu harusnya dipisah Harusnya dipisah Kalau gua bilang disambung Dipisah Karena Ke disitu menjadi kata depan Jadi? Kalau jadi Kemana itu jadi imbuhan Jadi kemana itu dipisah harusnya Dipisah Betul Oh dipisah Oh ya pasti sekarang gua tau Berarti iya Sekarang gua belajar nih Kebersihan pada ada tau nih Sekarang bahasa Indonesia itu ternyata luas Iya Soalnya kalo biasa jauh chat Gue sebenernya itu pelajaran SD sih Oh gitu Gue lulus SD Gue asal SMP ya Saya lahir langsung segini jadi kayak gak melalui SD Tapi ingat terima kasih banyak Thank you Sukses terus dengan bapak suaranya Terima kasih tuh bapaknya Pelajarin kita terus sekarang bahasa Indonesia ya Sukses terus Terus bikin karya-karya Dan terus cinta batik juga Kita menunggu karya-karya kamu lagi ya Thank you Thank you Abis ini siapa nih? Abis ini kita bakalan kedatangan seorang ilustrator muda Berbakat Yang namanya adalah Nayla Ali Jadi jangan kemana-mana ya Cuber Stay tuned only on Cubicle Bye 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 Bye